jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system dan juga box speaker untuk kali ini saya akan melakukan service power amplifier power ini sudah sangat lama pesalan dari seorang teman dan mungkin lebih dari 5 tahun mungkin hampir sepuluhan tahun dan baru kali ini rusak ini salah satu channelnya tidak berbunyi untuk channel yang ini dan saya akan melakukan service menganalisa letak kerusakan mungkin bagi adik-adik pemula yang sedang menjalani atau mendalami service power amplifier setidaknya sedikit banyak ini nanti bisa membantu untuk menambah lawasan adik-adik untuk pertama kita harus mengetesnya dulu kalau saya terbiasa untuk mengetesnya menggunakan loudspeaker tapi gunakan loudspeaker yang murah saja atau yang biasa-biasa jangan menggunakan speaker yang baik atau speaker analan kita karena untuk menjaga kemungkinan saat kita mengetes power ini mungkin bisa keluar arus yang cukup besar dan nanti bisa merusak speaker kita kalau kita kurang berhati-hati untuk cara mengetes hanya bermodal speaker untuk caranya akan saya tunjukkan seperti ini perhatikan untuk loudspeaker nya jangan lupa untuk tombol atau saklar power kita hidupkan dulu jadi kita akan mengkoneksikan kabel AC ini sebentar saja kita akan kita koneksikan jangan terlalu lama sambil kita mengamati gerakan dari loudspeaker ini jika nanti loudspeaker bergerak ke atas atau ke bawah dan tidak kembali ke posisi semula kemungkinan ada yang rusak cuma nanti tinggal kita lihat gerakannya seperti apa gerakannya seperti apa gerakannya pelan atau lambat kita bisa menganalisa perhatikan akan saya beri arus sebentar bisa dilihat untuk loudspeaker atau loudspeaker bergerak ke bawah dan tidak kembali ke posisi semula sekali lagi mungkin bisa terlihat dengan jelas untuk rekan-rekan dan untuk selanjutnya tinggal kita lepaskan untuk bagian power yang ini untuk pertama saya akan mengetesnya di bagian transistor final karena ini untuk gerakan dari konus spekker ini atau daun spekker ini cukup ekstrim untuk analisa pertama saya kemungkinan kerusakan ada pada tr final sebelumnya saya juga akan mengetesnya menggunakan multitester untuk mendeteksi kadangkali ada rekan-rekan yang mengetesnya menggunakan multitester saja untuk cara saya seperti ini untuk probe plus saya tempelkan ke plus dari arus dan untuk min saya tempelkan ke ground dan kita perhatikan untuk jarum dari multitesternya ini tegangan 32 volt seharusnya nanti saat posisi normal akan bisa mencapai 30 atau lebih jika hanya 20 atau lebih sedikit atau kurang jadi memang power kita rusak atau short caranya sama saklar power di on kan dulu perhatikan untuk jarumnya cukup lama saya memberi arus hanya 20 lebih sedikit tidak bisa mencapai 30an dan ini sudah bisa dipastikan kalau menurut saya menurut analisa saya bahwa kerusakan ada pada tr final karena terjadi short yang lumayan langsung kita akan bongkar saja dan kita coba untuk melakukan pengetesan pada tr finalnya sebelum kita melakukan pengetesan transistor final sebaiknya sambungan dilepaskan dulu semua atau sisa satu tidak apa-apa ini sudah saya lepaskan semua dan perhatikan untuk multitesternya kita paskan dulu sampai 0 kita setel multitesternya dan kita tes bagian finalnya satu persatu dan ini untuk jenis tr jengkol 2n 3055 biasanya untuk basisnya adalah min dan akan saya coba untuk mengetesnya ini basisnya basisnya min probe min saya letakkan disini dan untuk probe plusnya disini dan ini masih terlihat normal satu kaki ini tapi kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan kita harus membaliknya juga mengetes dengan kaki yang lain-lainnya kita coba juga dengan yang ini kita harus mengetesnya belak-balik agar tidak terjadi salah analisa dan yang satunya lagi selanjutnya ini masih sama 2n 3055 nah ini mentok kemungkinan besar ini rusak atau short sama sekali tidak ada gerakan sudah bisa dipastikan bagian ini rusak satu dan selanjutnya kita tes yang sebelahnya ini mc2955 dan basisnya ini plus ini juga short dan ini short juga pakinya sudah bisa dipastikan dan kita coba yang sebelahnya ternyata sebelahnya hidup skala hanya sampai di angka 5 sama seperti yang sebelah ini tapi kita tes keseluruhan kakinya agar jangan tertipu oleh transistor ini dari hasil pengetesan tadi kita setidaknya sudah mulai bisa mengambil kesimpulan tapi seandainya rekan-rekan mungkin masih ragu bisa juga dengan mengetes transistor dari drivernya satu persatu tapi untuk saya agar lebih cepat akan langsung mengganti transistor finalnya saja jika nanti masih terjadi kendala baru saya akan membongkar drivernya tidak ada salahnya kita juga perlu mengetes air kapur di tr final ini satu persatu siapa tahu ada yang putus air kapur semua normal ini sudah saya ganti dan untuk saatnya melakukan pengetesan ini transistor final yang saya ganti sudah sangat lama sekali dan sudah berkarat ini dulu kalau tidak salah belinya waktu harga sekitar masih Rp 5.000an satu pasang Malaysia atau MYS perhatikan untuk speaker dan juga multitester nya boomers sudah saya on kan saya berikan arus AC bisa terlihat ya speaker bergerak hanya sedikit dan kembali ke posisi awal untuk multitester juga sudah mendekati 30 mungkin karena ini trafo yang kurang bagus jadi tidak bisa sampai ke 30 tapi sepertinya sudah normal untuk power nya coba sekali lagi dan seperti bisa dilihat akan saya coba memberikan input dengan saya pegang bagian input nya sepertinya sudah normal dan akan saya coba juga dengan musik untuk mengetahui suaranya normal apa tidak ini kebetulan sudah ada tune control nya tune control tipe setreo tune control 007T yang dulu harganya sekitar Rp 7.000an kebetulan masih bisa dipakai ini selamat menikmati sepertinya sudah normal semua dan mungkin ada yang bertanya kenapa kok saya selalu mengupload power power ini saya juga kadang-kadang menggunakan power power jenis lain seperti OCL 150 Watt power simetris dan juga power yang lainnya seperti metric tapi mungkin setiap orang pasti punya yang namanya sesuatu yang paling disuka dan kebetulan saya paling suka dengan driver TR9 transistor ini oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mampir ke channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih